Hari terakhir libur natal dan tahun baru 2020-2021, arus balik kendaraan yang melintas di jalan tol Tanggerang Merak yang mengarah ke Jakarta terbilang normal. Kondisi ini terlihat di gerbang tol Cikupa yang merupakan pintu masuk wilayah Tanggerang dan Jakarta. Berdasarkan data yang dimiliki oleh pengelola tol Tanggerang Merak, di hari terakhir libur natal dan tahun baru 2020-2021 kali ini, arus kendaraan terbilang normal. Meski ada lonjakan, namun tidak terlalu signifikan jika dibanding tahun lalu. Sejumlah faktor penyebab warga tidak melakukan perjalanan keluar kota, selain pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat memilih untuk diam di rumah, berkurangnya pergerakan masyarakat juga dikarenakan adanya aturan membawa surat keterangan rapit antigen di banyak tempat tujuan. Masih itu masih dengan kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan kecil terutama dan itu adalah lalin daripada harus balik itu. Memang itu terbagi, ada yang ke arah Sumatera dan ada juga untuk sekitaran wilayah Serang dan sekitarnya dan juga ada lalin wisata juga ya. Meskipun tidak seramai pada libur-libur sebelumnya, namun pengelola tetap menghimbau kepada masyarakat yang berpergian menggunakan tol untuk selalu memperhatikan rambu-rambu demi keselamatan bersama. Haril Maranus dan Syabudin Atat melaporkan dari Tanggerang, Banten. Tahun baru, semangat baru. Pandemi bukan penghalang untuk tetap berkreasi. Nah, kami sedang mencari sosok yang siap berani berubah. Yuk kirimkan video bisnis yang lagi kamu atau orang lain rintis di masa pandemi ini. Dapatkan uang tunai sebagai modal usaha senilai 5 juta rupiah. Catat ya periodenya dari tanggal 7 Desember 2020 hingga 7 Januari 2021. Masa depan cerah karena siap berani berubah. Terima kasih telah menonton!